Raimnya di depan biar dipanggil Raim Aku mau dipanggil MUDIN mungkin kan MUDIN Cipta lagu pop terbaik MUDIN Oh Jokara kue MUDIN Saya ditelepon sama Magut Apa haji aku mau nanya kuana Kamu sudah kasih naik haji saya nih Raih malam ini Dibaduh Dibilang gitu Kenapa selalu disini Selalu Ketinggal sendiri Ibuku telah pergi Ibuku telah pergi Bersama dengan Tuhan Ku kirim sebuah doa Untukmu dalam Sujudku Ku rasa aku Terlampau jauh Berada di dalam Perlukan Perlukan yang salah Ku rasa status Kebahagia Bahkan aku Ternyata tak ada Yang lebih berharga Suasana Rumah Rumah Dan Kayaknya ini pertama kali Kita ketemu ya Sebenarnya tidak juga Kayaknya ketiga lah ya Ketiga ya Ketiga ya Pertama saya Audisi suci kali apa bagaimana tuh 2015 Waktu itu Kari kan Kutus anggotanya tuh Jaga adek-adek Iya 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 Setelah apa namanya setelah Indosiar Di basecampnya 420 Eh 420 420 Tapi yang 420 itu Iya nama ini ya komunitasnya Clothingan ya 420 society Destroy Destroy Tebet Almarhum Sudah turun kan dia Enggak pasti ada dong Masih ada Masih ada Masih ada Eh tapi Udah gak ada kali ya Ada Saya setiap detik disupporter Situ sama Ini baru kita ketemu Bang Robi Ini pertama kali kita ketemu Bercakap-cakap Kenapa Kenapa tidak mau ngambil podcast Eh what the Bahaya lagi Saya dibenji lagi Komik-komik ini kalau bilang Enggak ada Enggak ada Enggak ada begitu begitu Eh satu Bicaraku tidak begitu penting Kedua Bicara tidak terlalu penting Iya Kedua Rajin keseleo bicara Gara-gara jiwa komik juga itu Iya Yang ketiga Kalau saya pengen bicara sesuatu Sepertinya mungkin TikTokku masih Lebih besar dari Ya sudah lah ya Dari apapun Jadi kalau saya mau bilang sesuatu Ya sudah Take konten aja Senja perokok Tapi ternyata kok tidak merokok ya Tidak merokok coy Tidak merokok coy Gak terlalu senja-senja banget lu Berarti itu Saya tidak mau melakukan kebodohan yang dilakukan bapak saya Kenapa orang rokok salah? Menurutmu Tidak juga Tidak juga Tidak juga Pilihannya itu Bapakku itu perokok Bukan perokok aktif dia Perokok brutal Brutal itu gimana? Sekali 4 Yang buka puasa ayah lo Solok Rokok dulu Baru kurmai Kurmai Baru minum Yang begitu-begitu ya Bapakku ya Akhirnya meninggal karena rokok Meninggal karena rokok? Maksudnya mungkin Salah satu penyebabnya itu Gagal ginjal apa Komplikasi dan lain-lain begitu Dan terciptalah tadi tuh sesuatu rumah Harusnya itu kan Ayahku telah pergi Kau tinggal sendiri Buat mama, mama tinggal sendiri Ayahku mati karena rokok Bersama dengan Tuhan Itu lah ya Itu buat Bapakku kalau tidak merokok Pasti dia hadir tadi malam Karena tadi malam Malam yang itu ya Malam yang sangat indah menurut lu ya pasti Tidak juga Tidak bisa kita terlalu bahagia Diantara dan saudara kita di belahan dunia Lagi bersedih Makanya waktu pening pidato Pas seremoni angkat piala Ada innalilai Saya bilang di depannya Innalilai Wainaila Kau ngomong gitu dulu? Iya Kasian Jangan terlalu senang juga tuh Iya 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 Boleh gak aku lihat piala Kas mana tuh? Mana 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 Ini salah Ini komika pertama Iya dong Komika pertama yang mendapatkan Ami Award Anugua musik Indonesia Penghargaan musik tertinggi Iya 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 Masuk aja mas Mas Anda ini siapa sih? Manager ya? Sorry Pak Manager Saya cuman bercanda dia yang pegang master laguku coi bahaya oh itu ya dan keuanganku juga ini bisa ditaruh aman apa sepanjang hidup bagaimana cabut 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 sudah dikecilkan aman oke cabut sudah dicabut banting kita licu saya kira habis dicabut dilapaketisu masanya lanjut bagaimana gak boleh ngomong dilapaketisu ternyata semakin di depan ya sudah tiap apa ya kita buka lagi nih ini pencipta lagu pop terbaik bidang pop Ami Award 26 tahun bro di 26 tahun Ami Award ada nama Raim Laude dan dapet dua lagi dapet dua coi coba sini yang satu ini lah yang gue harap capek capek tan realita agak kurang bang agak kurang agak kurang bang bahas keluarga bahas istri iya iya harusnya begitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasihnya dong terima kasih sebelumnya buat Allah SWT yang udah orang tua 2 orang tua biasa kedua tuh orang tua ini berkat saya mabuk terciptallah lagu ini aduh Raim gue gak kuat lama-lama megang coba deh lu yang pegang sendiri Ini Tuh Foto dulu disitu Demain buat thumbnail Thumbnail sekalian tuh Demain tuh biar Gokil Taruh disini saja kalian Ya taruh disitu saja boleh Kita ngobrol sekalian sama piala Yang gokil Ditanya dong Apa? Apa itu? Pegal Pegal kenapa? Pegang piala 2 terima Cukurukuk Cukurukuk Semakin dibenci komik Tidak Orang semua respect sama karya lu Raim Sudah pasti menurut gue Kecuali lolo Gue gak tau lolo ya Tapi ngomong-ngomong orang tua merokok Jangan lolo dulu Lolo dulu Lolo dulu Apa ya? Ya aku pernah mendapat Gosip-gosip lah Gosip Iya kan Karena aku juga belum pernah tanya ke lolo Aku baru dapet beritanya lah Katanya kalian berdua mau UFC Sebenernya kalau terjadi itu bukan UFC Lebih ke penganiayaan lah Besar Terus kejadiannya apa? Saya lupa kejadian persinya Karena ini sudah lama sekali 2016 mungkin Kalau kita balik waktu 2016 Shooting sinetron Dan sebagaimana komik kan Selalu mau jadi badut Di antara badut-badut yang lain Aku terlucu di bumi ini Nyaka kocak Kayaknya itu deh Apa yang terjadi mungkin terlalu capek Di situasi sampai terjadilah Konflik-konflik Itu ya Tidak jelas itu Siapa yang duluan yang mengajak? Saya lupa ini Saya lupa ceritanya Saya lupa Saya lupa Tapi dalam ingatan saya Kayanya saya bilang Gini aja deh Pialanya diawasin dulu Jadi dia tuh terlalu berdua di bawah Ngomong samping piala bro Menurut gue ya Jadi ini masalahnya Masa ngomong-ngomong tonjok-tonjokan Samping piala Ami Award Ini mana manajernya? Coba Kita Tapi tepuk tangan buat Raim Luar biasa Sampai di mana tadi? Sampai siapa yang mengajak Saudara Kayaknya saya yang bilang Daripada ribu kita baku-pukul Atau bagaimana? Saya lupa deh Oh begitu? Ada kata-kata baku-pukulnya? Baku-pukul Saya lupa detailnya Langsung itu chat? Iya Saya lupa kejadiannya Karena ini Pertama saya bukan tipikal orang yang rajin Anggap hal seperti ini Ada dalam hidup Tetap saya ke depan terus Tapi yang saya ingat begitu Terus saya Nangis Nangis? Sambil mengajak dia? Saya lupa ini Pokoknya nangis Mulai dari situ Tidak enak lah Suiting Sepanjang Berarti kau tahu waktu itu Bukan kru tahu Kru merelai Kalau tidak salah ya Berarti kalian sudah Tidak juga Megagor kapiknya ya Oh iya benar Berarti kejadiannya Awas lu Tapi yang saya ingat itu Setelah dari kejadian itu Kita masih ada syuting berhari-hari Tapi pas Rasaan tidak enak dong Tidak enak Pas di belakang kamera Pas lagi syuting Action Sudah kayak Reza Radian Iya betul itu Kita adalah sahabat Cut Anj** Saya tidak tahu Mungkin itu Gimana rasanya itu Raim Maksudnya kita ada masalah Yang belum selesai Tapi tetap harus profesional di depan Tetap ketawa-ketawa itu Tidak ada masalah Berarti kayak Action Hayo Kamu silikan iya Cut Bang Tidak lebih kayak begitu Cut Mereka berkelompok Ya saya menyendiri Kayak gitu-gitu lah Terus Tapi clear enggak? Akhirnya Sampai sekarang Clear berjalan waktu saja Tapi berarti belum pernah ketemu lo lo Belum pernah ketemu Dalam artian tidak Ya kalau ketemu Di masa depan Dalam Bekerja apa semua Ya pasti akan tetap Tapi kalau seandainya Hari ini lo ketemu Sama lo lo Tapi gue ada hadiah buat lo Oh gorengan Pwk Boleh Pisang Kalian minum-minumnya Pisang senja Tapi ini sambelnya kebetulan Pisang senja bro Pisang senja bro Pisang senja dong Iya kan? Beneran senja loh di goreng tadi bro Pas Wah ntar lagi aja nih Raim 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 Bener Bener Pisang senja aja Iya Nah ini sambel cuma Kayaknya kurang deh sambelnya Sangat kurang Karena ini sambel Warteg Sambel Warteg Ini sambel Iya iya Beda-beda Sambel untuk Makan Katanya kalau lo nyoba Sambel Warteg Lidah lo langsung Itu loh Ngomong Ada permainan itu disini yang Tuh Gimana rasanya sambelnya Cuman itu Cuman itu yang saya tau Cuman Cuman itu yang saya tau Cuman itu yang saya tau Ada lagi Ngerti Ngerti Orason Ada Aduh Ya Allah Coba Coba Gimana rasanya Kenapa Kenapa Pisang goreng itu Selalu ada Pisang goreng Kayaknya karena Apa Beda kultur saja Sulawesi sama Jawa Yang dipenuhi dengan Bebumbuannya Rempah-rempah Kita kalau makan Masakan Jawa itu Nasi basi saja Masih bisa diolah lagi Jadi apa itu Nasi basi Jadi apa lagi namanya Bukan nasi basi Apa namanya Aki Iya Maksudnya Saking banyaknya Keanekaragaman Iya Kalau di timur Sederhana Kita Kayaknya Kayaknya Tidak tahu Apakah seluruh timur Seperti ini Lumayan hambar Lumayan hambar Makanan Kenapa Tidak terlalu Anjing pedas juga ini Barang Sebentar 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 Gua ada Gua ada satu minuman Yang akan menghilangkan pedas Dan bikin ngobrol kita Lebih enak Karena gua ada Kopi ABC Susu Nah Nih ya Gua Gua Itu pas banget Brandingnya Bagus-bagus Ini baru Senjai Ketika lu ngomong pedas Saatnya pilih Saatnya pilih Oke Yanti Dibantu Ya Kopi ABC Susu Sudah nanti Tapi boleh sama air putih Dulu Boleh Boleh Kalian Senja memang Kalau tidak ada kopi Agak kurang Nah Betul Dan waktu terbaik Untuk menikmati senja Adalah kopi ABC Betul Dan Lu harus tau Kalau Kopi ABC Susu ini Dibikin juga Sebelum masuk kemasan Sebelum maghrib Pas senja-senja Pas senja-senja Baru Kayaknya tidak segitunya deh Kan berlebihan deh Kayaknya Karena gua liat lu tuh Kayak Gua nyebut lu King of senja Setiap slide yang ada Di eksplor kita Kadang kan Sedes Raim Kita pasti dengar itu bro Iya kan Karena gak tau Kenapa visualnya Dengan kata-katanya Kata-kata Sok-sok Kehidupan Enggak Tapi itu Kau tuh emang Suka menulis kah? Nulis Suka nulis Bahkan musik datang Lebih dulu Sebelum komedi Ada lagu saya Apa namanya Cemburu 2010 Bahkan Itu berarti 13 Tahun lalu Suasana rumah 2018 Itu karena meninggal Sepertinya memang Apa Kita Seniman ini Karya seni itu adalah Cara terbaik Untuk menghargai Waktu tuh Ada poin besar Dalam hidup kita Entah dijadikan materi stand up Suasana rumah Dijadikan Cara kita menghargai Poin waktu Yang berharga di hidup kita Karya seni itu Sebab kotornya Dijadikan 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 Harus ada kata-kata aja bro Gila lah ini bro Gua tuh Gua tuh sirik sama dia Dengan Kata-katanya itu Kata-katanya itu Berarti dari kecil ya Kau suka ber Apa itu yang namanya Bersair atau apa ya Sair saja Nulis Nulis saja patokannya Nulis Kok kuliah Kuliah S1 FKIP FKIP tuh SPD 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 Pak guru Sepeda Guru sejarah Guru sejarah Oh kok suka Emang suka dengan sejarah Suka sejarah Lahir di Buton Kampungnya Kaari Itu Tempat yang Bersejarah Ditimang-timang Dengan bapaku Sembari merokok tadi Gerokok-gerokok Hidup adalah Langsung 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 Ditimang-timang pakai Cerita-cerita Kesultanan Buton Dan kemegahan sejarah Kecil Pas sekolah Sepertinya menarik juga Semakin modern peradaban Sepertinya Kajian sejarah Semakin kita akan Carita Dan tidak dipakai Sehabis ke arah ilmunya Ya berarti Tapi kan setidaknya Tersimpan Di tubuhmu Ininya gurunya Public speaking-nya Kayanya deh Belajar sender Waktu kuliah juga Gara-gara Dapat ya Berarti banyak juga Ilmu stand-up Yang akhirnya terpakai Sangat terpakai Termasuk Raim Laude Saya sudah Ya aku tahu Laude itu adalah Sebangsawan gitu Dapat Kok bangsawan Laude ya La itu La? Sebenarnya agak Ada Laude Ada Waode Waode ini Ada juga tuh artis yang Waode Cika Waode Sebenarnya harusnya Waodenya di depan Jadi Waode Cika Waode Cika apa Ditaruh di belakang Supaya yang dipanggil Cika Bukan dipanggil Waode Karena semua orang Waode Oh Begitu Nama lengkap saya Laude Raimudin Laude? Raimudin Raimudin Raimnya di depan Biar dipanggil Raim Aku dipanggil Mudin Mudin mungkin kan Mudin Cinta lagu pop terbaik Mudin 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 biasa Mudin biasa Mudin Nama-nama Jawa Nama-nama Jawa Nama-nama Jawa Iya Terus Kenapa itu jadi bangsawan? Saya tidak tahu juga Tapi kalau Ada banyak yang saya baca Tapi Nen masih kontroversi Kalau seriusnya ada La Itu La Ilaha Ilallah Ada Wa Wasyadu'an Nama Rasulullah Jadi ada Selalu ada Kata Tuhan Dan Rasulullah Di antara nama Orang-orang Butun Kalau seriusnya Ada literatur Yang bilang begitu Kalau sederhananya La Sudah laki-laki Wa Wanita Pras Kakak Pras Kalau kebutan Dipanggil La Pras Iya La Pras Katanya Kalau Prasken Masuk gak? Lebih timur lagi Lebih timur lagi Kampung Mamat lah ya Oh Prasken Oh Dordor 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 Malaria Maksudnya Astaga Astaga Malaria Terima kasih juga Karena menurut gue Ada cerita aneh ini Lu kaget Setelah 7 tahun Pacaran baru Dengar kentuknya Istri Komang Kenapa? Terus Selama pacaran Berarti dia tidak pernah Mengeluarkan kentuk Besar Gitu ya Ditahan-tahan 7 tahun Teman-teman yang tidak tahu Komang itu nama istriku Iya betul Dia tahun ini Baru resmi 1 tahun Jadi mu'alaf Alhamdulillah Waktu pertama kali dia masuk Islam Kita bingung mau ganti namanya Seperti apa Karena namanya lumayan Hindu ya Komang Komang banget Hanya pas mu'alaf Biar lebih islami Istiqomang Lebih Jadi ingin istiqomang Lebih islami Itu bukan menambahkan Tapi kau memplesetkan Semoga istiqomang Ternyata memang pacaran ini Apa namanya Yang kita sayang ini Bukan dia sebenarnya Cewek sesungguhnya Dia yang sesungguhnya itu Pas kita nikahi ternyata Nah Pernikahan ini memang Membuka tirai-tirai Kemudafikan Iya betul Saya pacaran sama komang Semua Semua tirai terbuka Betul 7 tahun Tidak pernah cium Dengar Dia kan tut Tidak pernah cium Dengar Dia kan tut 7 tahun Ini orang tidak ada Pantatnya atau bagaimana Langsung keluar dari mulut Apa dari ini 7 tahun Setelah itu Pertama kali dengar Pas menikah Setelah menikah Sudah ada izin Ijin kentut Sudah ada izin Tabe Kalau bahasa Sudah usah Tabe itu Permisi Tabe saya kentut Sudah ada izin Sampai kentut Minta izin ya Minta izin Dan kentutnya itu Yang kentut-kentut Respek Di awal-awal pernikahan Kentut-kentut Respek Yang kentut-kentut Respek Yang cilik Silat Kayak Kayak anjing Yang kayak Anjing ketabrok Anjing dingin Terus 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 Habis itu Sudah mulai tuh Hari demi hari Tirai kemunafikan Semakin terbuka Sekarang bukan lagi Minta izin Minta maaf Oh sorry Saya tadi tuh Semua orang tahu Semua orang Sekarang kentut Sudah jadi bagian dari Napas kita Yang makan Oh ya lanjut Tidak dibahas lagi Sudah yang Tidak dibahas Sudah move on Move on Pernikahan Tapi seru ya menikah ya Seru lah Kenapa? Hidup jadi masuk akal Hidup jadi masuk akal Ada teman kita Ada teman kita yang menikah duluan Yang kita pikir dia tidak asik Usah pergi duluan ya Selalu Tapi kan Gini Menurut gue kan Pernikahan itu Adalah sebuah Pilihan Kenapa pilihannya Ke Komang Komang memang Satu juta Iya kan maksudnya Sorry sebelumnya kan dia Hindu ya Hindu Panjang sekali pasti Sangat panjang Sangat panjang Gimana caranya itu Raim Sebenarnya pacaran Punya prinsip sendiri Pastikan Bedanya dia dengan yang lain Kalau Hindu itu Harus pamit dulu coy Tidak langsung sahad Asyadu Allah Islam Tidak Tidak Dia harus izin dulu Pamit dulu Ke agamanya yang lama Ada upacara pamitan Dan saya baru tahu Ternyata Sembah yang itu Istilahnya Teman-teman Hindu Menyembah yang Widi Sembah yang Kalau kita kan sholat Sholat Saya mau sholat Bukan sembah yang Tapi ya sudah Tapi di Padang juga Ngomongnya sembah yang Sebenarnya Kita kan saya menyembah Yang maha kuasa Yang maha kuasa Betul Sebenarnya Sebelum lanjut nih Oh gas Oh ini Yanti yang Amazing Yanti Dia berharap Raim bikinin lagu Buat Yanti Kau tinggal senang Kau tinggal senang Itu Ini kalau itu bro Bira Lo meni Nih Kopinya Gas Mantap Oke Kopi ABC susu Teman-teman Coba minum dulu Nah Ini nih Pew kawan Kopi ABC susu Racikan sempurna Kopi asli Gula dan susunya Membuat rasa Kopi ABC susu Jadi yang paling mantap Bikin suasana ngobrol Kita makin asik Dan seru Teman-teman Kopi ABC susu Kopinya asli Rasanya Pasti Minum dulu Tepuk tangannya mana Lanjut 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 Harus izin pamit dulu Terus ada itu tuh Sebelum menikah Harus ikut upacaranya Harus ikut bagian dari upacaranya Terus ada dikasih pakai Adat Bali begitu Bagian upacaranya Untuk pindah agama ini? Untuk pamit dulu Pamit Pamit dulu Bukan pindah agama Pamit dari agamanya yang lama Terus saya pakai itu Baju adat Wah Sudah paling ganteng itu Belajar tarif Bali Ganteng suamimu ini Mirip Hanuman Maksudnya Apakah Brahmaka Brahmaka yang tinggi Hanuman Mau nyata lagi nih Perang lagi nih Perang Akhirnya ikut tuh Ikut Saya ikut ke pura tuh Ikut Ikut sembahyang Ikut begitu juga berarti? Iya Si pendetanya bilang Kamu hanya menemani ya Tapi setiap gerakan ikut Anjir bagaimana? Maksudnya Setiap gerakan ikut itu? Saya ikut Semua Oke Emang itu caranya ya? Iya harus pamit dulu Terus ada mamanya Kumang menangis Oke Menangis yang Yang menangis yang Maksudnya Sampai teriak-teriak kan? Teriak-teriak yang Di video klip lagu Kumang ada itu Yang mamanya Kumang Menangis Dia kayak Maafkan saya Kumang harus masuk Islam Maafkan saya ayah Dia cerita dengan almarhum Bapaknya Kumang juga sudah meninggal Terus pendeta di samping saya Itu kenapa itu? Bapaknya Kumang hadir Terus saya bilang Kalau bapak saya di sebelah mana? Bautin yang Tolong Tolong manamu Bapak kamu tidak akan datang Karena apa? Dia ada rokok Dia mau Ah dia ada rokok Akhirnya selesai apa? Selesai upacara Keluarganya Kumang Selamat ya I Kayaknya saya sudah masuk Hindu Selamat ya Tapi lu yang diselamat Mulai saat itu Kumang resmi ateis Tidak ada Tidak di Hindu Tidak di Saya bilang Bikin tato Kumang Makan babi Seks bebas Gak ada itu Gak bisa saya Akhirnya Selang berapa lama? Dia Free agent Free agent itu Dua minggu sebelum Dua minggu sebelum Pernikahan Dua minggu sebelum Pernikahan Itu cukup lama ya? Cukup lama Karena kita mau Keislam kan harus Satu minggu sebelum Ada training-training sholat waktu itu? Belum ada Karena belum muhrim juga Kalau dia Islam duluan Tidak ada imamnya juga Iya, betul Akhirnya saya bilang Kumang pastikan Di dua minggu ini Kamu jangan meninggal Kamu mati kafir ini Tolong Iya, iya, iya Betul Kosong Kosong dia Kosong Saya maka Mending bikin Tato Bikin tato Tidak bisa Akhirnya satu minggu berlalu Mau dimualafkan Eh harus lapor Berkas kecatatan sipil Oke Tapi belum bisa Karena Itu tadi kita Belum memualafkan dia Karena satu minggu lagi Tidak bisa Akhirnya Akhirnya buru-buru Buru Iya, iya Di hari Jadi kita Kumang mu'alaf di hari Di pagi hari Kita menikah Akad nikah sore hari Apalagi Resepsi Malam hari Tengah malam Pijak perawan Oh iya Oke, oke, oke Stop di pijak perawan Stop, stop Enak enggak Terus, terus, terus Iya Itu Dan semua Di hari Lahirnya dia Di lahir Kita menikah di hari lahirnya Komang Ulang tahunnya Di ulang tahunnya Berarti hari pernikahan Kalian sama dengan Hari lahirnya kan Katanya orang masuk ISM itu Seperti lahir kembali Persis di hari lahirnya Jadi sepanjang 7 tahun ini Komang selalu marah Setiap saya ulang tahun Kok tidak pernah kasih kado sama saya Karena memang Laki-laki yang goblok kan Tidak tahu tanggal-tanggal Iya Indonesia merdeka kapan Kita tidak tahu 12 April I don't know Kita tidak tahu Indonesia merdeka 17 Agustus 17 Agustus Itu harus tahu itu Masa 12 April Dia bilang Kok nyangat Sampai ulang tahunnya Tidak dikasih hadiah Selalu marah 7 tahun Tidak Tidak pernah kasih kado Karena kita lagi-lagi Tidak didesain Untuk Tahu tangga Akhirnya Karena saya begitu cerdas Kita menikah saja Di hari ulang tahun Sekarang saya lupa Pernikahanku Danteng Tidak lahirnya Goblok dua kali Goblok dua kali Tapi sholat pertama gimana? Sholat pertama Haru coy Iya maksudnya Lu kan mengimamkan dia Haru menangis Sepanjang raka Gemetar Bismillahirrahmanirrahim Iya Karena Sampai komang Kakiku Sorry-sorry Mondur Mondur-mondur Mondur-mondur sedikit Iya sorry-sorry Namanya pertama Training Komang Komang Haru-haru Haru sekali Berarti kau lah yang mengajarkan sholat Bacaan sholat Belajar Jempolnya nengkuk gak Pasti itu lagi Belajar Baca ikro Seru Sepanjang Kita pikir Sekarang udah ikro berapa dia? Sekarang masih Kho Masih Kho Alaman 18 Belajar sama aku Ikro 4 aku Ikro 4 aku Karena kemana tuh Gue udah tau Cuman dia hafal semua Al-Fatihah tuh Al-Ikhlah Pokoknya gerakan sholat Semua hafal lah Hafal semua Dia kan pengen jadi Cewek-cewek hijrah Yang di bio Instagram Yang ada Hanisa 23 Cuman dia kan agak goblok jadi Ikro 2 Ho Cek Cek Instagramnya Semoga istikomah Nah nama Islam Kho Ini dari tadi Hilang loh Semua Kemusikan dia Asli Bener-bener pure Jadi komedian loh hari ini Taduh Ini baru 32 menit Gue udah capek ya Pas lain mulu Kita bahas musik sedikit Musik Berawal kan dari musik Bukan komika awalnya Berawal dari Iya Tetap sukses ternyata lewat Musik Iya dong Kalo piala tadi patokannya sukses Iya kan Enggak Bukan Kalo menurutku Gatau kok beda Iya Di 2 tahun 3 tahun ini aku liat Kalo bener-bener fokus di musik Kenapa Bukan komedi Itu pertanyaannya Kenapa bukan komedi Di disclaimer dulu Saya masih tetap ambil job stand up ya teman-teman Masih 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 Saya baru bikin spesial juga kemarin 2 hari Di kendari Di kendari tanggal 2 kemarin Satu jam full joe itu Tapi bas-bas yang tadi Cerita-cerita tanpa open mic Tidak jelas tadi Kalo lucu oke Tidak juga Tapi tetap bikin spesial ya Tetap bikin per 2 tahun Sela-sela kesibukan ini Sela-sela musik ya Cuman musik ini memang unik dan Memang jiwamu lah Tidak bisa kebohong jiwamu musik Jiwaku musik Musik memang Aku kalo udah ketemu Sabtu Minggu ya Ketemu efek Ketemu efek Padahal belum diganti Nunggu-ganti trutu Distorsi Betul 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 Beda rasanya Beda Beda Musik itu memang Musik itu kita bisa Healing untuk diri kita sendiri Kita bisa Apagalau yang pegang gitar Yang nyanyi-nyanyi Tidak jelas Tidak bisa kita stand up Yang Sendirimu Yang Nama saya Rai Pada suatu hari Saya What the hell Tidak bisa Orang udah nunggu Mana ketawa Kalau musik gitu Musik Musik-musik Adalah hidup Iya kan Iya Sama bikin lagu Sama bikin lagu Nulis lagu Nulis lagu Iya berarti nulis terus Nulis terus Total lagu Kira-kira berapa Yang belum direkam Dan yang sudah direkam Yang di Spotify Kayaknya sembilan tuh Sembilan Yang belum Ada kali lebih 20-30 kali ada Banyak bro Udah bisa tiga album bro Itu bro Setiap saat kan Itu tadi ya Menghargai momentum Waktu yang Terjadi pada hidup kita Sebenarnya Kelebihannya kita Sebagai komedian Dan seniman pada umumnya Kita tidak pernah takut Apa yang terjadi ke depan Mau ada Batu besar Mau ada Bahagia besar Akan selalu jadi karya Iya Yang kita akan Lihat nanti Komang itu Ada Pernikahanku tuh Lagu itu Lagu itu Saya Idenya sederhana Saya mau undangan Pernikahan yang online Digital itu Oh lagunya Lagu Saya mau laguku Begitu Jadi yang nikah Namanya Komang dan Raim Yang tertulis Komang Raim Sesederhana itu Iya Ternyata Bisa Bisa dapat Dua piala tadi Sudah Sudah Yakin Dengan lagu Komang itu Kayak Ini pasti rame nih Ketika di upload Kayanya deh Ada feeling waktu itu Kayanya deh Kayanya Itu lagu Komang itu Lagu yang Paling saya Itu kan rekor Di Spotify ya Rekor Terbanyak Sepanjang Sepanjang Lagu berbahasa Indonesia Di Indonesia Komang itu Streaming terbanyak per hari Satu juta kah Setiap hari orang dengar Satu juta Setiap hari Itu Spotify yang Yang bilang ya Iya Jir itu Kayak gak Raim Dengan itu Raim Aduh Ia kan Lumayan Adalah Adalah ya Sangat ada Dengan satu lagu itu Padahal baru ya Satu lagu Tapi mengangkat Lagu-lagu yang lain Tapi dengan satu lagu itu Sangat Saya bilang ke adek-adekku Im Berapa uangmu sekarang Adekku tanya Saya bilang Kalau saya sebut Uang kita ini Kau tirakan sekolah coy Saking banyaknya ya Saking banyaknya Iyalah Aku juga gitu kok Ngapain lagi Tapi masih banyak Tanggungan gue Ayo Masih banyak nih Waktu gue Adalah Tidak juga Bagaimana Ada juga Adalah Tidak juga Bagaimana Orang tua gimana Bangga Sekarang bukan lain Saya tadi malam kan Dapat dua speech Karena dapat dua piala Yang piala kedua Ada empat orang Yang saya mau Terima kasih Itu Mamaku 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 Lalu Almarhum Bapak Saya ditelepon Sama mamaku Dia bilang Upah haji aku Menanya Kamu sudah kasih Naik haji saya Ini Malam ini Dia bilang Dia bilang Anjir banget Fak Fak lah ya Upah haji aku Dia bilang Begitu Ibu aku udah gak ada Masih ada bapak lah Dia sekarang Lihat aku podcast ini Enggak Di kubur Di kuburan Siapa tau di kuburan Orang meninggal Di kubur Wifi Tidak ada yang Pasti bapak saya Bangga disuruh Belum Semua orang masih di kubur Masih di kubur ya Alam kubur Masih menanti kita semua Terus kiamat Terus kita dibangun Sudahlah Gila bro Kalau ngomongin orang tua tuh Orang tua coy Suasana rumah itu Mungkin my best work Karya tulisan terbaik Kok termasuk orang kaya di kampung Miskin coy Miskin lah Kenapa aku bilang miskin Miskin lah Bapak kerja apa Tukang kayu bapakku Ini bikin ini Temannya Pak Jokowi Bahkan iya bapak kan Perusahaannya kan banyak kayu Pengusaha mebel Pengusaha mebel Kenapa tiba-tiba Jokowi Gak ada orang tua Tapi kan Oke lanjut Tukang kayu Sederhana bukan Jokowi Miskin bagaimana Bapak aku memang visioner saja Tidak sekolah Tematan SD Sama SMA Miskin Miskin Palung miskin Cuman yang saya ingat itu Palung miskin Miskin coy Cuman yang saya ingat Waktu SMP itu Di depan ada toko komputer Saya pulang sekolah Saya pulang sekolah Tiba-tiba Bapak aku beli komputer Tuh 8 juta Tiba-tiba Di jamannya itu 2005 2005-2006 Di saat Orang-orang tidak ada listrik Kita beli komputer Pak Sepertinya listrik dulu Ini bagaimana caranya Saya kira bisa ini Saya kora-kora belum ada listrik Saya kira-kira yang prioritas dulu Pak Terus mamamu dateng Makanya sampai SMA dong Kalau membaca listrik Biar kita tidak seperti dia saja Ya tapi Dengan Dengan Tekad yang kuat dari Ra'im Laude Yang kulihat Kau pasti pengen kayak Aku angkat nih derajat keluar lagu Pasti ada perasaan ketika berangkat Ke Jakarta tuh begitu Dan terwujud loh bro Alhamdulillah ya Tapi sebenarnya Ini gara-gara menikah juga ya Salah satu rezeki Gara-gara menikah Bahwa maksudnya Ternyata Cara membanggakan orang tua itu Tidak melulu Ambil jalan yang saya Angkat Dua piala Ami Wars Sebenarnya tidak melulu Sesederhana Kau telpon mamamu lagi apa Setiap hari saja Telpon bapamu Apa kau bikin di kampung Pak Yang terpenting Kirim duit juga Ya itu sangat penting Itu sangat penting Hal sebenarnya Sederhana Token listrik Bunyi-bunyi apa itu Titit listrik Santai mah Kopi habis itu Dulu Musik Musik memang hidup kita Sampai sekarang Tidak ada perasaan Yang ganti perasaan ini Kau pegang gitar Wah itu udah beda rasanya Hilang semua Dan puncaknya itu Komedian ini bro Si lucu-lucu Terus hilang si lucu-lucu Aku adalah Distorsi Distorsi Pedal gitar Keringat Bahasa rambut Bahasa rambut betul Tapi kau salah satu orang yang Komen pertama Di single ku Selendang Pita Terima kasih Fana Dari Selendang Pita Saya lumayan perhatikan juga Skena Komik Musisi Skena Komik Musisi Liriknya sangat komik banget Masih nyambung komiknya dengan lagu dia Musisi ya Masih ada di gini-git lah ya Baiklah kita lanjut ke STMJ teman-teman Subscribe bertanya Mari jawab Gokil 41 menit Gue ngobrol baru Baru masuk STMJ Saking serunya Dari Z4 Profesi apa yang abang Profesi Profesi sekarang apa abang Masih stand up komedian Atau penyanyi Dua-duanya ya Kalau saya jawab ini Jadi quotes lagi si Al Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Setiap kali ini Gue terus Berhenti mengambil pilihan Di antara dua hal yang bisa Kau ambil dua-duanya 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 Emang kenapa Bisa senda Bisa nyanyi Bisa Tapi kan kursenya sama Nulis juga Iya sama-sama nulis Nulis juga Nulis lagu Kebetulan kerisahannya Hanya bisa diterapkan Pada saat nyanyi Susana rumah masa saya Bapak saya Mati Mana lucunya Harus Ayakupar Genggih bagus Kok memang melo ya aslinya Melo lah Semua komik melo Ini ketawa ini munafik ini Ketawa ini munafik ini Ada yang bapak yang meninggal Ada yang hutan Semua komik melo lah Komedi cara kita Untuk selalu tegar Di depan kamera ini Betul Semua komik melo Karena terakhir itu Gue pernah Outing sama MLE Terus ada Deep talk Bukan apa sih namanya ini Psikolog Psikolog Sampai dipanggilin psikolog Anak-anak MLE ini Terus setelah Kita ketemu sama psikolognya Akhirnya psikolognya Ngobrol lah ke depan kita Saya kaget dengan hasilnya Saya gak tau Benar apa tidak Ini rata-rata Semua komika Depresi Terus kita begini Anak-anak benar lagi Itu diem Suara-suara diem Kalian seperti banyak masalah Yang ditutupi dengan tawa Betul Benar apa Benar apa Iya ya Rata-rata begitu ya Semua komik lah Tidak ada komik happy-happy Iya Betul Beri Beri Bang emang benar Lagu cemburu itu Didedikasikan untuk mantanmu Dia kasih royalti Dia dikasih royalti gak bang Bagus Aku cemburu buat Iya mantan Buat siapa itu Ada Kita samarkan saya namanya Si Ancik ini Oh iya 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 Si Ancik ini dia tidak tau Saya jadi penulis lagu nomor 1 Tahun 2023 Ini si Kampretini Kenapa nih Si Kampretini Masih ada dendam sepertinya Masih ada dendam Saya nyanyi refnya dikit Boleh 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 Tapi abis jatuh tadi itu Apa apa masih punya nih Semakin di depan Ya coba Aku cemburu Melihat kau bersamanya Aku cemburu Tanganmu digengkang dia Tapi ku tak tau Kenapa aku cemburu Kau bukan milikku Terlalu kurang lebih lah ya Mantep logo lu bro Lumayan lah Dia sekarang pasti nontonnya nih Terus dia akan nangis Bahagia dengan keluarganya juga dia Sudah berkeluarga dia Sudah berkeluarga Anak dua Kenapa saya tau ya Saya agak style begini Si Kampretini Si Ancik ini Berarti sempet ada Keslimpet jari gitu Eh kok kau cari gitu Kok 20 menit Kok 20 menit Ini lagu saya Pulang sekolah hari Jumat Saya rekam di hape Nokia Yang dulu Hape Bataka-Bataka itu Kita lampar anjing meninggal Hape berat ini Sama ada lagu Ini saya tulis buat kau ini Silahkan dengar Saya bilang Anggap saya Putri lah ya Putri Kalau kita menikah nanti Keren ini Karena Bapak aku tukang kayu Bapakmu tukang kayu Oh saya sama-sama Dinakti Iya Bener kan Lo bener gak salah kok Terus Jadi kalau kita pesta Kayu bakar banyak Kan pake ampas kayu Pake bekas kayu Kita kalau pesta di kampung itu Biasa pake kayu Gokil Ini dekat-dekat rumah Dekat rumah Oh tinggalnya perang nih Nyebrang Tapi gak nyebrang party Tapi kalau kita tidak menikah Tidak apa-apa Kasih tau Keluarga mu ambil kayu di rumah Kau masih tetap bisa lanjutkan Pestamu Ini 2010 Bicara tidak jelas ini Anak ingusan 2016 2010 berarti kau umur berapa? SMA kelas 2 SMA kelas 2 2016 setelah Indosiar Ada reuni di rumah Datang tuh Dan si putri juga Ada dia Dan masih cantik Seperti yang dulu Yang paling saya ingat Ramputnya masih Yang saya ingat Senyumannya masih itu Buah dadanya Masih sepersis itu Ini kan Masih Raim itu sudah Tabiatnya perempuan Masa dia pindah kesini Masa dia lurus Terus dia bilang Gini kakak Pras Raim kalau tidak sibuk Minggu depan pergi ke rumah Kenapa? Semua menikah Kata Si kampret ini Si kampret ini Lagi minum kopi ABC susu itu ya Aku menikah Begitu pasti ya Langsung saya bilang Ya sudah suruh Keluarga mu ambil kayu di rumah Untuk pestamu Dan pestamu Menjadi pesta yang paling meriah Sebab dibakar pakai api cemburu Itu tadi Itu cemburu tadi Itu cemburu tadi ya Mengapresiasi hidup Tapi Tapi Jadi cambuk Atau jadi titik balik lah Buatmu Bagus Terkadang kita harus ketemu Dengan beberapa Pecundang dulu Untuk berjumpa Dengan yang terbaik Iya Iya Jadi mantan kita ini Fondasi ketemu koma Saya kalau jadi sama dia Mungkin saya jadi tukang kayu di kampung Betul Para mantan tuh Fondasi bertemu Yang lebih sempurna Dan lebih terbaik Betul Betul Gue juga ditinggal nikah Tapi besok bisa cerita Kita simpan-simpan dulu ya Sudah banyak Gue pernah ditinggal nikah Anda juga melihat saya sekarang kan Masih jelek Im lu kenapa Kalau masak mie Suka di sungai Ini orang kenapa mukanya saya Ini orang kenapa mukanya saya Kenapa Ahud Kenapa Kalau masak mie Suka di sungai Emang di rumah lu Gak ada dapur Apa gimana Lucu banget pertanyaannya Kenapa Kenapa Ini saja Kemarin Lagi mentok Saya bikin konten Cinematik Cinematik Saya bikin sesekali Ternyata Kehidupan sederhana begitu Yang diinginkan orang-orang Di kota sebenarnya Dan itu Menginspirasi Banyak orang Akhirnya Masak mie itu di sungai Itu banyak Karena lu habis itu Ada katanya Kena air Tiba-tiba Baru mau Baru kamera Baru nyala air Air Dari lauta Nah la juga nih Bukan ya Lauta Iya Kayaknya Boton Kan dilihat dari siluetnya Hitam Itu siluet bayangan Bukan warna kulit Warna kulit Bukan warna kulit Tapi kita lihat Lebih kemamat Ceritain yang dikombutin Om Arief Tapi malah ditinggal tidur Apa benar Udah mimpiin Komang Emang iya Aku dapat cerita nih Waktu itu mau Diajakin kombut Kau malah pilih tidur Oh iya Arief Didu itu mentor saya Di Suca 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 2016 Saya lupa deh Kan saya tidur Tapi yang Tapi kau lupa berarti ya Kau memang Lebih Kalau udah ngantuk Emang harus tidur Kompetisi keras coy Waktu itu Kalau aku emang Gak bisa tidur Kalau gue malah Gak bisa tidur Di saat kompetisi Diajakin kombut Langsung ayo Gak bisa tidur 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 Mencap Per tiga hari Dan Waktu itu Sepertinya saya Termasuk Hot comic juga Yang Di Indonesia kan Banyak entertainment coy Banyak Banyak gimmick Jadi orang selesai tampil Tidur Saya Wartawan Datang Makanya saya kayak Anjing siapa sih Kamberat ini Wartawan mulut Kalau bukan Arafah Raim Arafah Raim Bahkan Arafah Pacaran dengan Raim What the fuck Tidak Tidak coy Acires tidur dengan Raim What Capek Capek Yang saya ingat Yang saya ingat Memang saya jarang kombo Sama Om Araf Didu Karena dia juga lagi Hot comic gitu Waktu itu Lagi rame-rame nya Tapping sana sini Dan tidak ada masalah Saya Saya Nulis-nulis aja Emang lagi ketiduran aja Sudah biasa itu Geser Teos Teos Rosen Bang kenapa Waktu itu ada Yang pernah minta izin Nge-remix lagu Komang Nggak diizinin Nge-remix apa DJ DJ kan Waktu itu Dia Dari kejauhan Manajerialnya Lebih Lebih jelas Waktu itu kan Belum ada Payung hukumnya Iya Tapi aku sering denger Kok itu Yang tidak izin Banyak berarti Tapi bisa kita Take down Yang terdengar itu Sebagian persen Ke kita juga bisa Di angkot-angkot Padang aku Banyak Mereka Nge-remix sendiri Aku yang nyuruh Naufal Muzakir Bang Raim Beneran Nggak punya Temen Anak Anak Stand-up Indo Ini harus Diklarifikasi Ini bro Kalau dari Gue sendiri Gue nggak ada Masalah ya Karena gue juga Jarang ngobrol Sama Raim Tapi kita Follow-followan Saling komen-komen Sebenernya Paling sering Raim jarang nongkrong Sama Anak-anak Sebenernya Bukan jarang nongkrong Tidak pernah nongkrong Lo pribadi Emang nggak suka nongkrong Iya Bukan Setelah bapakku meninggal Tidak ada yang penting Selain Ibuku dan mulut Keluarga Tidak ada yang Tidak ada yang terpenting Selain itu Jadi Di komunitas kendari Gimana Komunitas kendari Karena Termasuk kami Saya juga yang bangun Awal-awal Jadi punya Pas sampai Jakarta Lainnya Emang Punya Kewajiban Oke Tapi Sejauh selama ini Aman saja Dan selalu kita berpapasan Pada dunia kerja Kemana pun Pasti ketemu komen Shooting film Bikin podcast Nggak ada yang mupo kan Kecuali Nah ini nih Pasti mereka tuh menganggap Semua anak-anak stand up Indo Tidak suka sama Raim Gue klarifikasi Itu tidak ada Teman-teman Mungkin karena sekarang Raim punya kesibukan sendiri Gue juga begitu Iya kan Baru kejawab sekarang Setelah kita sibuk Oh ternyata orang-orang Punya dunia Masing-masing Kenapa harus nongkrong terus Kenapa Teman-teman Stand up Indo tuh Bukan tempat nongkrong Itu tempat berkarya Teman-teman Tidak Tidak juga Tidak masuk saja Waktunya Saya juga pengen juga Siapa tidak merinding stand up Antara ribuan Cita-cita seluruh komik Iya betul Cita-cita seluruh komik Cuman waktunya Tidak cocok Tidak kesan kayak Apa Masa Menolak presiden Iya Betul Tidak ada orang yang Lebih Amanah Dan juga lebih Tepat selain Kajis 2000 Kajis itu Kalau misalnya dia syuting di sekitar sini Saya kan di apartemen dekat sini Syuting di sekitar sini Saya di whatsapp itu Eh lagi syuting anak-anak ini Datang saja sini Nongkrong-nong Tidak jelas Duduk-duduk Supaya nama aku tidak jelek Bayangkan masih Masih banyak Iya Betul Tidak ada masalahnya Teman-teman Ceritain bisa ketemu istri Kan jauh banget tuh Asalnya terus Nggak ada konflik pribadi Keluarga Nggak sebelum nikah Tadi kan beberapa Udah dijawab Tapi masalah Pindah agama Tadi ya Tapi kalau ini ya Kenapa bisa bertemu Dia di Dia kan anak Bali Kamu Sebenarnya dia Bali Bali Transmigran Bali Transmigran dia Orang Bali Tapi di Sulawesi Oh Ketemunya Saya ketemu Ketemu Komong Itu pertama kali ketemu Saya langsung tembak Di malam itu Pertama kali Se nafsu itu Itu ya Nggak Itu tipis itu pasti Belan-belan Nggak iya cinta pertama Iya Iya kan Tapi ini juga ngomong Duit gitu Lumayan sopan Sayang saya ingat ya Berjumpat Tembang Ajak Suruh pulang Suruh pulang Dia masing-masing Terus melocok di rumah Melocok di rumah Apa bahasa Jakartanya Melocok Melocok itu apa Oh Kocok batang Kocok Kocok batang Kalau di Sensor-sensor saja Tidak apa-apa Agak sopan Agak sopan itu Tidak yang di lokasi Tidak di lokasi Saya sayang sama kau Terima Terima kasih banyak Kenapa selalu di sini Selain Selain Sopan Lumayan sopan Di rumah saya Di rumah Ada gerakan itu Gerakan template Se Indonesia Se Indonesia Semua pernah begitu Semua pernah begitu kan Terus tisu nya Naruh sembarangan Yang ketemu sama nyokap Ini kok susah dibuka ya Origami tisu Oh berarti ketemunya Emang di situ Langsung diterima Langsung diterima Saya tidak tahu Mungkin itu Mungkin itu yang disebut Cinta kali ya Kadang-kadang kita Tidak berpikir ke depan Mau jadi apa Agas Ini kayaknya nih Langsung saya tembak 7 tahun Pak aku jaga LDR LDR sana sini Saya di Jakarta Dia di Sulawesi 7 tahun ini Buat kita Laki-laki Waktu yang singkat sebenarnya Buat perempuan Panjang dan melelasan Apalagi kita yang Bersentuhan terus Dengan industri Yang Sana sini Dan Raim Jangan Apa kau selingkuh terus Katanya Kita tidak selingkuh Kita seleksi Saya bilang ke dia juga Ini kalau kita menikah Kamu ini muka yang Saya akan lihat Pagi-pagi Saya tidak mau menyesal Lihat muka Perempuan di pagi hari itu Jangan biarkan Jangan biarkan Bukan saya juga yang terbaik Kok cari juga Kok cari juga Baku dapat Tapi dia tetap Raim Tetap Raim Makanya Harus ada hadiah Untuk pernikahan itu Ngomong tadi itu Sebenarnya untuk minta maaf juga Akhirnya Menikah Bahagia Minta maaf kenapa ya? Tujuh tahun yang panjang Sana sini Ketemu dengan perempuan Tapi dia dilepas Biar lah Pekerjaan kita ini Tidak bisa dipungkiri Dan bukan kebanggaan Kadang-kadang Membuat kita ke jalan-jalan Yang Tidak dibenarkan oleh agama Dan bukan kebanggaan Kita ceritain Tapi bukan Kalau bukan Salah-salah yang kita lakukan Di belakang ini Mana bisa kita bisa tahu Hal yang benar Di depan Itu gang-gang tadi itu Gang Mangga besar Gang Jalan besar itu Jalan besar itu ya Geser-geser Kami Lucuku Emang iya Waktu diundang stand-up Jawa Timur Malah nyanyi Bukan stand-up Kudus Stand-up lah Stand-up lah Stand-up Terus Cuman itu memang Malam yang Sangat gugup juga Sebagai stand-up komedi Dibuka sama Yono kali ya Yono 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 Sama Arif Alviansyah Masyarakat Jawa Masyarakat Jawa Stand-up pakai bahasa Jawa Cangco Cangco Gantel Gitu-gitu pas Ditu Kebayang Jowes Jowes Gitu ya Sat-sat-sat Jowes 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 Dan lumayan pecah lah Malam yang Tapi sempat ada nyanyi Sempat nyanyi Ya wajar lah ya Maksudnya Lu bisa memandukan stand-up Dengan nyanyi Tidak masalah Ya sudah Geser Main Pes aja Bang Raim Ngasih kata-kata motivasi Di TikTok itu Dari baca buku Atau pengalaman hidup bang Dua-duanya Kalau ini Kadang baca juga Sebelum menikah itu Tiga tahun Non-stop Pagi sore Baca buku Tiga tahun Non-stop Sebelum menikah Sebelum menikah Buat apa baca buku Baca ya Gak jelas Tidak ada teman Apa aja buku yang dibaca Buku-buku Optimalisasi diri Bahasa Indonesia Psikologi of money Marketing Marketing Berguna gak Sangat berguna Personal branding Karena kan di akhir 2023 Ini katanya pengen dapet Uang 500 juta Oh itu yang Goals anda kan Itu goals anda Nah itu buku yang Kayaknya lebih deh duit anda Rasanya Itu sudah Bulan berapa sekarang November Udah ada bro Udah ada bro Udah ada bro Itu yang dikirim sama Randi itu Sebenarnya saya dikirimkan adeku kemarin Jadi saya itu setiap tahun itu ada jurnal Sebagai komik kan Kita punya buku catatan Sebelum kita mengetik di laptop Seperti sekarang ini Kita punya jurnal Kecil-kecil di ujung Terus saya tulis di depannya tuh Ini ditulis Desember tahun lalu tuh Goals-goals itu tadi Sarsatnya duit Sebagai penulis dan penyanyi Nomor satu di Indonesia Tersulis Dan tercapai Kita pikir Instagram Satu juta follower Belum tercapai Sekarang berapa? 700 Sama-sama kita Kita bisa Gue juga pengen Satu juta kok Mungkin itu juga alasannya Tolong-tolong Tolong-tolong Gue pengen banget Satu juta nih Gue belum pure Jadi seleb Gram dong Iya kan Dan itu juga Salah satu Mungkin alasan Boleh deh kita Podcast-podcast deh Biar kita Kasih tau Siapa tau ada Inspirasi buat orang-orang Nah ini kan Kau jarang sekali podcast kan Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah kayaknya Baru ini Baru ini sama kemarin Manji Karena ya sudah abang-abangan lah ya Kalau Manji jelas Musik dan abang-abangan Betul-betul Saya juga masih ada janji dengan Manji Akan datang tapi sabar ya Manji ya Nanti dulu nih Saya lagi Kalau ada dua orang yang saya tidak bisa tolak A-recreating sama Manji Sudah itu Betul Oke berarti podcast ketiganya Di titik kumpul Oke deal Sapa lagi bertemu Penjual senjata Gata internasional Udah internasional Di Jerman dia Mau bikin nazi baru Banyak-banyak Jarang-jarang bikin Jarang ikut podcast-podcast lah ya Kenapa PWK mau? Apalagi Selain podcast ini Nomor satu Apalagi Apalagi coba Apalagi coba Ini nih Yang bikin gue makin sombong Tapi apa namanya Bisa juga duduk Di sampingmu Cerita-cerita Nggak jelas begini Senang juga kita Saya tuh waktu Lihat postinganmu Yang nyanyi lagu Saya bisa tau Kau lagi nyanyi buat mamamu Saya tau persis Saya tau persis Pas kau nyanyi diantara itu Saya bahwa Komik sama saja bro Ketau-ketau di depan anjing Di belakang rupanya Iya aku sana posting itu Benar-benar Sama-sama coy Iya-iya Dan kau tau itu Saya tau lah Itu yang Aku pegang ini Makanan paling enak adalah Kepala ikan sisa ibuku Apa itu Saya bilang Semua kita begitu coy Iya-iya Saya makan Mama sudah ini Mama sudah Kenyang Nanti sebentar kita Diambil tuh Sisa-sisa Wow gini Komik memang Itu sering terjadi ya Sering terjadi Oke bro Aduh Saya tidak mau menangis Tapi emang Waktu gue posting itu Di story Buat mama Kayak Baru pulang Dari semua kegiatan Terus Kayak Aku lagi ngobrol Sama istriku gitu Kayak Kalau ibuku Ngeliat aku sekarang Majid Benar-benar Gak sempet coy Pas dia baru meninggal Baru ada PWK kan Iya kan Baru ada PWK Terus baru rame Aku Ayo santai Hahaha 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 Capek bro Capek bro Dalam banget sih Menurutku ya Kau bapak ya Beda Menurutku Wih butuh kayak Hilang Hilang Runtuh banget Dan ini coba Pas punya anak Coba Bertambah lagi sayang kita Bukan hanya ke istri Tapi ke ibu kita Karena kita tau perjuangannya Pas kita lagi kecil Saya anakku Kalau bangun tengah malam Kau membangun langsung Nyusui langsung Sebe anjing Kurang ngajar saya Ini waktu dulu Sebab untung mamaku masih Satu hal yang saya syukuri Waktu Ini Untung bapakku duluan Yang meninggal Saya bersyukur Bukan ibuku Kalau mamaku duluan Saya tidak tau Seharus apa Mungkin bapakku mungkin Cari lagi Perempu atau bagaimana Untuk kebahagiaan Itu sudah pasti Itu sudah pasti Ibu coy Ibu coy Iya ayah saya Waktu itu juga Ini Tapi itu pilihan Iya pilihan Terserah deh Iya Itu terserah dia Waktu itu Ibu coy Makanya Suasana rumah bukan Untuk bapakku Untuk mamaku Ayahku telapar Untuk mamaku Kau tinggal sendiri Ada komik gini Ketak-ketak Saya sok-sok Depan kamera Rusak sih Rusak bro Ya sir Bang Raim Ada tantangan tersendiri gak Waktu Peranin Taruna Akpol Di film Pohon Terkenal bareng Umay Umay director Si director Umay KFC Kita ikut KFC ya Kemarin itu Telepon saya Dia telepon Ada lumayan Dalam juga itu manusia ya Apakah sok dalam Apa bagaimana Dalam juga itu manusia Dalam dia keliatan Kalau ada Artis yang Saya Tidak 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 ragu-ragu Untuk bilang dia temanku Umay Umay prili Masih termasuk temanku Iya Yang dia cari kita Kalau kita sedih Kemarin saya ada masalah itu Terlilit masalah Umay hadir langsung Transfer uang Untuk selesaikan Umay coy Umay coy Termasuk Berarti deket ya Sangat deket lah Sangat deket Eh Apa tadi Tantangannya tidak ada coy Tantangannya itu Tantangannya apa Harus jadi polisi Satu bulan Kok merasa gimana itu Tidak Memang baju polisi Tidak ada magisnya coy Kita pakai langsung kuat coy Langsung kuat coy Saya bisa push up Saya bisa kayang roh What? Baju ini memang Saya bilang pantasan Anak-anak kesehatan Iya Iya Tolong ya Halo dek Yoyok Tidak Dengar Dengar Abis Sebuah tangan Alhamdulillah Gugil Sebelum dong Terakhir dong Lagu Komang dong Komang Gas Boleh dong Refnya aja Gak bisa bro Lagu dia ini sulit nih Iya Tapi dengarkan juga lagu baru Gue kasih ada Sumpipi ya Nah Itu single terbaru ya Single terbaru Coba dah Yang itu dah Sumpipi dah Mantap Gugan refnya EY Lagu anda sendiri itu Maka Oke Oh Ini buat Komang juga By the way Oke Gak habis-habis Buat Komang ini ya Gak habis-habis Dan akan ada Lanjut selanjutnya Buat anak dong bikin Sudah ada Sudah ada Nanti dia Oke Maka tarimalah diriku Kita akan bahagia selamanya Ku berjanji jadi suamimu Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu Itu lah Itu lah Terima kasih banyak Ada kata suaminya Ada kata suaminya Ah gue harus denger ini nih Coba Yuk komang Mungkin misalnya Yuk Sebab kau tak terlalu indah Dari sekedar kata Dunia berhenti sejenak Menikmati sejenak Menikmati indahmu Semua Enggak bisa putih sejenak Hidu bersamimu Ters Terima kasih banyak guys Ini ada merchandise Dari Has Kreatif Dari PWK Yang dulunya kita ada playlist juga Maling disini Kak kamu juga Tapi dia sekarang Masih di Jerman ya Masih di Jerman Katanya Abis ditendang Sama Reus Kepalanya Di Terima kasih Ingat senja Kopi ABC Terima kasih Yang gue tunggu dari lu adalah Special show di Jakarta Cita-cita tuh tahun depan Tahun depan ya Mari teman-teman Tekan dia di Instagram DM Ayo-ayo-ayo Biar mengganggu pikirannya Oke terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Dan gue juga Spesial mengucapin Bu Atraim Selamat atas Dua Piala AMI Awardnya Itu Hal yang Sangat membanggakan Gue sebagai komik pun Sangat bangga Sekaligus iri pastinya Karena Sangat bercita-cita Dulunya Dan sekarang Diwakili oleh Raim Setidaknya Ada wakil dari komik Teman-teman luar biasa Semangat selalu Bikin lagu bro Gue nunggu Lagu-lagu selanjutnya Termasuk lagu anak Selanjutnya Di spilsite judulnya Iya Bersenja gurau Bersenja gurau Pake pisang goreng gak? Pisang goreng dan kopi ABC Terima kasih banget PWKawan semua yang sudah nonton Dan jangan lupa subscribe Like dan share Comment siapa lagi yang harus dateng Ini dari season kapan Selalu ditanyain ya Raim Raim Ada masalah apa Pres tengguh dengan Raim Gak ada Emang waktunya lah Belum ketemu Akhirnya Raim main kesini Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah